Bagaimana sebaiknya menyikapi dan menunjukkan bakti kepada orang tua yang zolim pada kita. Ahayu umuk, ibumu masih hidup? Masih ya Rasulullah? Pulang. Nah kenapa begitu Rasulullah? Karena sesungguhnya jihadmu ada pada ibumu. Capek ya? Sama. Saya juga. Emang sandwich generation ini bener-bener di mata manusia dia luar biasa. Di mata Allah dia lebih keren. Kalian sama orang yang baru kenal beberapa bulan udah aja kayak gitu. Orang tuh yang udah ngelahirin kita. Kita gak kasih special treatment kepada mereka. Kontak pacar kamu love-nya berapa? Orang tua kamu? Mak. Bapak. Ya gitu aja. Yang red flag itu siapa sebenernya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku kita mulai lagi bareng saya. Risat Bayasu di program Ngabuburitio. Nah pada kesempatan kali ini sobatku kita bakalan ngomongin tentang Ini bakal banyak diantara kalian mungkin ngalamin juga. Tentang gimana sih cara kita menghadapi atau menyikapi lingkungan yang red flag. Saudara-saudara yang red flag. Orang tua yang red flag. Pokoknya siapa saja yang mungkin menurut kita dia tuh red flag. Kamu juga red flag juga gak? Nah kita bakal bahas disini nih. Insya Allah satu persatu kita bakal jawab. Apa saja sih bang sebenernya kewajiban orang tua kepada anaknya dan sebaliknya? Oke teman-teman. Kalau kita bicara tentang kewajiban seorang orang tua kepada anaknya. Ataupun sebaliknya kita mulai dari orang tua dulu ya. Orang tua itu harus memberikan kepada kita nama yang baik. Teladan dan contoh yang baik. Kita harus ditunaikan haknya dengan kasih sayangnya. Pokoknya seluruh kebutuhan kita yang bersifat primer harus orang tua itu penuhin semuanya. Mengajarkan kita kepada Allah menjadi contoh dan kudua itu penting banget buat orang tua. Kemudian apa sih kewajiban seorang anak kepada orang tuanya? Yang pertama menghormati juga. Kita menghormati kedua orang tua kita. Kita bener-bener tidak menyamakan orang tua dengan teman-teman kita. Kebanyakan tuh ya diantara kita mungkin. Kalau pas kita lagi ngomong sama teman sama orang tua itu kayak gak ada bedanya. Kamu kalau ngomong sama teman kamu gimana? Kayak eh bro mau kemana? Mau ngomong sama orang tua? Iya mah saya mau kesini. Saya sama pacar gimana? Sayang. Waduh. Kalian sama orang yang baru kenal beberapa bulan udah aja kayak gitu. Orang tua yang udah ngelahirin kita tapi kita gak kasih special treatment kepada mereka. Kontakt pacar kamu love-nya berapa? Orang tua kamu? Emak. Bapak. Ya gitu aja. Yang red flag itu siapa sebenernya? Ya kita sendiri kalau sampai kita melakukan hal demikian. Maka mulai sekarang kita harus membedakan. Orang tua itu adalah dua manusia yang ketika dunia membenci dia akan selalu ada. Orang tua adalah orang yang bagaimanapun juga tidak tidak tiga kepada kita. Ketika kita mendapatkan suatu keburukan. Tempat kembali sebenernya adalah kedua orang tua kita. Maka kita wajib untuk apa? Berbuat baik kepada mereka. Bahkan teman-teman ya. Allah itu menyetarakan perintah ketika setelah memerintahkan menyembah kepada Allah. Setelahnya itu apa? Berbuat baik kepada orang tua. Al-Isra 23. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Ini perhatikan teman-teman. Allah mengatakan. Dan aku perintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada aku. Yang pertama. Dan kepada kedua orang tua. Kita berbuat baik. Nah kemudian timbulah mungkin pertanyaan diantara teman-teman semuanya. Terutama buat sobatku. Bang. Tapi orangtuaku jahat. Orangtuaku itu benar-benar tidak pernah merhatiin aku. Apakah di perintah Allah itu ditulis. Wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua yang baik. Kepada orang tua yang buruk. Kepada orang tua yang jahat. Kepada orang yang meninggalin kita. Kepada orang tua yang tidak pernah ngasih nafkah kita. Enggak. Allah tembak rata. Wabil walidaini ihsana. Mau ke apapun orang tua kalian. Kalian wajib berbuat baik. Tidak ada satupun di dunia ini. Yang harus kita siapkan maklum lebih. Kecuali kepada orang tua kita. Dan itu perintahnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga kali teman-teman. Setidaknya ada tiga kali. Allah mengulang. Memohon ataupun menyembah hanya kepada Allah. Selanjutnya perintahnya. Bukan berkuasa. Bukan berjihad. Kepada orang tua. Kalian berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ketika ada salah seorang sahabat. Semangat banget dia. Ya Rasulullah saya mau ke jihad. Sekarang pokoknya. Ditanya oleh Rasulullah. Ibumu masih hidup? Masih Rasulullah pulang. Kenapa begitu Rasulullah? Karena sesungguhnya jihadmu ada pada ibumu. Padahal jihad itu puncaknya dalam agama Islam. Tapi disuruh pulang. Untuk apa? Ke ibunya. Kok bisa sih? Kita harus sebegitunya banget ke orang tua. Kita juga akan menjadi orang tua. Maka apa yang kita perbuat di dunia. Apa yang kita perbuat kepada orang tua kita. Maka kita akan mendapatkan hal yang sama. Itulah yang Allah perintahkan sampai Allah ulang tiga kali dalam Al-Quran. Kepada orang tua. Meskipun orang tua kita itu red flag. Khusus. Ini hanya perintah khusus kepada siapa? Orang tua saja. Kita berbuat baik. Berbuat baiknya gimana? Mungkin kalau tidak membantah atau tidak menjawab itu bisa menjadi yang terbaik. Ya berarti itu yang terbaik. Jadi menyesuaikan yang terbaik ini dengan situasi orang tua. Maka ketika kita melakukan itu. Apakah bang gak adil dong orang tua? Jahat kita harus baik. Kita gak usah mencari keadilan di dunia. Karena yang Allah perintahkan itu pasti adil menurut Allah. Dan gak mungkin sia-sia. Ada pahala dan ada kemuliaan dan ada keutamaan. Yang Allah siapkan bagi mereka yang mengikuti perintah Allah. Apa? Tidak menyembah kepada selain Allah dan kepada orang tua. Kita berbuat baik. Apakah orang tua yang tidak menafkahi anaknya termasuk berdosa? Betul. Secara hukum orang tua yang tidak menafkahi anak. Suami yang tidak menafkahi istri. Itu termasuk dosa benar. Karena sebagaimana tanggung jawab dan haknya seorang anak itu dinafkahi. Maka ketika ada orang tua yang gak mau nafkahi anaknya. Ya dia berdosa. Apakah kita tetap berbuat jahat kepada dia? Enggak juga. Dan kalau kamu nantinya udah menjadi orang yang sukses. Kamu punya penghasilan sendiri. Apakah sekarang? Wah ini time to revenge nih. Dulu ente orang tua. Enggak boleh. Kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Itulah privilege yang Allah sediakan kepada orang tua. Untuk siapa? Ya untuk kita. Sebagai seorang anak. Tapi kalau orang tua kita memang gak mau ngasih. Gak mampu. Ini berbeda lagi. Tapi kalau emang dia gak mau. Dia dosa. Urusan kita apa? Menjudge dosa dia. Oh tentu tidak. Kita gak ada hak. Itu biar urusannya dia sama Allah. Dosanya. Bukan kita yang berhak. Just. Tentang dosa tersemburut. Apakah kita boleh cut off keluarga sendiri yang ternyata zolim ke kita? Kalau kita yang di cut off. Kalau kita yang di cut off sama keluarga sendiri bagaimana ya bang? Dan apakah tetap harus menjaga silaturahim? Oke. Teman-teman. Apa sih manfaat berantem sama keluarga sendiri yang tiap hari ketemu? Apa sih enaknya berantem sama yang ngelahirin kita? Gak ada manfaatnya. Cut off kepada orang tua adalah meng cut off ridho dan kesuksesan kamu kepada Allah. Kenapa? Kata Rasul SAW. Ridho Allah fi ridho walidain. Wasukhtullah fi suhtul walidain. Allah itu memiliki ridho yang ridho nya ada pada orang tua. Dan kemurkaannya Allah tentu juga ada pada kemurkaannya orang tua. Jadi tidak akan pernah kamu bisa mendapatkan hasil kesuksesan yang hakiki yang dirustui oleh Allah. Kalau kamu tidak mendapatkan ridho mereka. Aku udah sukses banget bang. Padahal aku gak butuh orang tua. Aku juga jahat sama mereka. Biarin dulu dia kayak gitu juga. Kamu belum kenal yang namanya istidrat. Kita akan bahas nanti. Makanya simak sampai habis. Bagaimana cara bedain antara lingkungan yang red flag atau diri kita sendiri yang red flag. Ini penting banget sih. Kadang ada orang yang wah itu red flag. Bahkan di FVP saya di tiktok itu dulu ada kayak pekerja yang dia tuh viralin temen-temen ya. Di kantornya. Ini red flag ini red flag. Semua semua. Gak semua semua itu kita bisa jadiin dia red flag. Belum tentu memang mereka red flag. Atau memang diri kita sendiri yang red flag. Nah maka bagaimana cara membedakannya. Kita harus tahu kalau lingkungan kita itu red flag. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Seseorang itu tergantung agama temennya. Nah di lingkungan kamu. Temen-temen kamu itu. Kira-kira bagaimana agamanya. Kesehariannya dia tuh apa. Kalau kesehariannya dia tuh kayak. Jeng-jeng. Itu loh jeng. Ghibah. Dan lain sebagainya. Berarti red flag. Tapi kalau lingkungan kamu baik-baik aja. Ibadah juga lancar-lancar aja. Tapi kamu mungkin terasa terganggu. Kamu merasa kayak tidak nyaman dengan hal-hal kebaikan. Ya berarti ada indikasi. Red flag-nya itu ada di kamu sebenarnya. Bagaimana cara membedakannya. Tentu. Pandangan kita harus kita satukan. Dengan kebaikan. Dengan keagamaan tadi. Kita lihat lingkungan kita ini. Apakah mensupport kita untuk dekat kepada Allah. Atau bahkan lingkungan kita gak ada sama sekali. Di tempat kita kerja itu. Ada gak yang kalau sudah saatnya sholat. Dia sholat semua tuh. Atau kayak lebih kayak. Eh udah azan nih. Yuk kita ke kantin makan-makan. Sampai lupa. Kemudian masuk. Jam kantor masuk. Dia gak jadi sholat. Itu adalah bentuk lingkungan yang harus teman-teman jauhi. Di cut off? Enggak. Dijauhi saja. Kenapa? Tidak baik untuk keberlangsungan. Keagamaan kamu. Ibadah kamu. Dan tentunya iman kamu juga. Jadi kita bisa lihat. Kalau kita gak nyaman dengan kebaikan. Berarti red flag-nya ada di kita. Kayak gitu. Bagaimana sebaiknya menyikapi dan menunjukkan bakti kepada orang tua yang zolim pada kita. Makanya tadi kita sampein ya. Orang tua jahat. Orang tua zolim. Orang tua yang gak pernah ngertiin kita. Orang tua yang kita dulu ditinggal sekarang sukses baru datang. Gimana cara menyikapi dia? Maka tetap. Aturan Allah-nya tetap berlaku. Wabilwa nida ini isana. Bahkan kata Allah. Kalau mereka udah tua. Udah usianya itu udah mulai lanjut. Dan kamu jangan sampai mengatakan ah ke dia. Jangan sampai. Kenapa? Allah gak mau. Kita ngikutin. Bukan kita ada apa-apa dengan orang tua. Kita melakukan itu karena Allah. Misalnya Bapak kamu yang jahat banget. Gak pernah pulang. Tiba-tiba pulang. Ngomong nih. Kenapa sih nak? Kalau kamu meskipun Bapak udah kayak gini. Kamu masih menerima Bapak. Pak saya menerima ini. Bukan karena saya. Tapi karena Allah yang nyuruh. Itu bener-bener deep sih buat Bapak. Karena kalau kita sudah menyebutkan seperti itu. Dia akan sadar. Nah enaknya hidup menurut versi standarnya Allah. Itu lebih nyaman. Ingat. Jangan jahat. Jangan pernah berbuat jahat. Kenapa? Kalau kamu sudah berbuat jahat. Bukan kamu jahat sama dia. Kamu jahat sama Allah. Karena kamu gak mengikuti apa yang Allah suruh. Buat kita dalam menghadapi orang tua yang seperti itu. Kalau pasangan yang perfeksionis itu red flag gak sih? Ini dia. Ini penting banget. Kalau ada yang mengatakan pasangan yang perfeksionis itu red flag. Saya mau nanya. Seperfek apa dia dalam perfeksionisnya? Orang yang boleh menjadi seorang yang perfeksionis. Hanya kepada orang-orang yang perfect saja. Kamu menuturkan apa menginginkan perfeksionis. Kalau kamu masih merasa dirimu tidak perfect. Dan ketika ada orang yang tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Jangan ngamuk. Karena tidak ada orang yang bisa perfect di dunia ini. Orang yang menegakkan aturan perfeksionis. Kamu akan menemukan dia tidak perfect pada satu bagian. Atau pada satu sisi. Dan teman-teman yang memiliki jiwa seperti itu. Harus legowo dan sadar. Bahwasanya saya aja gak bisa perfect. Bagaimana saya menuntut orang menjadi perfeksionis. Makanya perfeksionis itu bisa dikendalikan dengan kompromi. Berbicara, berdiskusi. Sama pasangan kita. Kita maunya seperti ini. Karena hubungan yang dibangun dengan diskusi dan kompromi. Perjalanannya itu akan membuat kita lebih ikhlas. Membuat kita lebih tabah. Dan ketika kita menemukan kesalahan yang terjadi dalam hubungan ini. Kita tahu bahwasanya ini namanya manusia. Saling mewajari dan saling mengikhlaskan. Ya tentunya dengan koridor kesalahan yang menurut kalian biasa-biasa aja. Bang bagaimana sih cara menyikapi rekan kerja yang red flag. Kayak gak mau dengerin saran dari orang gitu bang. Teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam suratul Imran. Kita itu adalah sebaik-baik umat. Kata Allah. Yang mengingatkan tentang amar ma'ruf dan juga nahimungka. Mengingatkan yang baik mencegah daripada kemungkaran. Maka ketika kita mengingatkan teman kita. Teman kantor kita ataupun siapapun ya. Tentang kebaikan dan dia gak mau. Itu bukan urusan kita. Karena kita bukan orang yang bisa memberikan hidayah. Kata Allah. Barang siapa yang sudah Allah kasih hidayah maka gak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Maka hidayah itu adalah hak prerogatif Allah tentunya. Sekelas Rasulullah aja ya. Sekelas Rasulullah. Ketika pamannya meninggal dalam keadaan kufur beliau tidak bisa ngapa-ngapain. Duh bang berarti Rasulullah tidak bisa membuat orang itu jadi baik ya. Menjadikan orang itu masuk Islam ya. Enggak. Bukan Rasulullah gak mampu. Tapi itu cara Allah untuk menggambarkan bahwasannya hidayah itu hak saya. Bukan manusia. Nah maka ketika kamu minta saran ataupun kamu memberikan saran mencegah teman kamu. Teman kantor lingkungan dari perbuatan yang tidak baik. Dan dia mengacuhkan dan mengabaikan begitu saja. Kamu tidak ada hak untuk memaksa. Ingat. Mengingatkan bukan memaksa. Jadi kalau dia gak mau ya urusan dia dengan Allah. Hak kamu mengingatkan sudah tertuntaskan. Apakah seorang anak wajib menafkahi orang tuanya? Termasuk daripada berbaktinya seorang anak itu. Kalau dibilang wajib kita bicara kondisi dulu ya. Anak laki-laki itu wajib berbakti kepada ibunya bapaknya sampai dia meninggal. Anak laki-laki. Karena bagaimanapun juga baktinya tidak akan pernah terputus. Berbeda dengan seorang wanita. Wanita itu kalau sudah menikah puncak tanggung jawab dia itu bukan di bapaknya lagi. Dan bahkan dia boleh tidak mengikuti saran dari ayahnya ibunya jika tidak diizinkan oleh suaminya. Maka seorang laki-laki dia tetap berhubungan langsung kepada orang tuanya. Kepada ibunya. Dia wajib berbakti. Tentu kalau wajib menafkahi kita lihat kondisi dulu. Seumpama kita belum menikah maka kita membantu kedua orang tua kita. Misal ibu lagi sendirian. Gak ada ayah. Beliau sakit dan lain sebagainya. Ya kita bentuk kebaktiannya adalah memberikan nafkah. Tapi ingat kalau kita sudah menikah. Kemudian menjadi kejadiannya ini sudah sama. Ibu sakit-sakitan. Butuh nafkah. Istri juga wajib sangat dinafkahi. Maka siapa yang lebih kita utamakan. Kamu harus kerja lebih keras. Agar tidak mengelagi bagian istri. Dan juga tetap adil bersama ibu. Cari sampingan. Itulah kewajiban laki-laki. Makanya Allah SWT katakan. Waja'an nandaharo ma'asha. Aku jadikan. Siang itu sebagai pencari ma'isya. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Maka kamu harus lebih semangat lagi untuk mencari nafkah. Untuk siapa? Kewajiban kamu bertambah dua. Istri kamu of course. Dan anak-anak kamu. Dan juga ibu kamu. Ketika kita merasa lelah karena menjadi sandwich generation. Boleh gak sih bang? Kalau kita mengeluh. Menangislah. Kan kau juga manusia. Capek ya? Sama. Saya juga. Emang sandwich generation ini bener-bener di mata manusia dia luar biasa. Di mata Allah dia lebih keren. Lebih perfect. Kenapa? Sandwich generation ini kan mereka yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Karena mungkin keterbatasan atau apapun yang terjadi pada orang tua kita. Maka anak-anak sandwich generation ini wah pahalanya mulia di sisi Allah. Jangan terlalu sering untuk melihat ke atas teman-teman. Boleh. Melihat ke atas tuh boleh. Tapi setidaknya sisihkan beberapa waktu untuk kita melihat ke bawah. Ya Allah ada loh. Yang dia itu kerjanya pun gak tau gajinya berapa. Dan kalau ada kerjaan aja. Tapi kita yang mungkin di startup ya. Kita kerja dimana yang sudah jelas gajinya. Tapi masih ngeluh. Nah itu untuk meredakan ngeluh kita. Ngeluh itu wajar. Namanya manusia. Kalau yang nangisan namanya pajar sad boy. Masa depan itu adalah masa yang ke depan. Namanya juga manusia. Jadi tetap semangat buat kita. Ada gak sih doa agar kita terhindar dari lingkungan red flag. Ini saya paling senang. Doa itu kalau bisa teman-teman catat nih. Beberapa doa yang kita bahas di episode-episode sebelumnya. Teman-teman harus catat. Doanya adalah. Yang artinya. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari teman yang lalai. Dari pengaruh. Dari lingkungan yang tidak mendekatkanku kepadamu. Dan aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Mereka-mereka yang memiliki niat buruk kepadaku. Dan juga aku berlindung kepadamu dari pasangan yang buruk. Pasangan yang menyakiti. Pasangan yang mengolimi. Dan tentunya pasangan yang red flag. Nah segitu dulu teman-teman. Pembahasan kita tentang sanak saudara, keluarga, lingkungan yang red flag. Kalau teman-teman ada pertanyaan tambahan. Atau mungkin teman-teman ada referensi tambahan. Silahkan seperti biasa tulis di kolom komentar. Like, Comment, Share, Subscribe. Dan nyalain loncengnya agar kamu terus mendapatkan update dari Ngabuburityo. Tentunya bersama saya, Risat Bayesut. Dan jangan lupa, pantingin terus Instagramnya BINUS TV. Karena bakalan ada kuis yang menarik dan juga hadiah yang gak kalah keren banget. Semoga bermanfaat. Itu aja. Dan Baratullah Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam kan mengatur tentang makanan. Semisal kita mengkonsumsi minuman alkohol. Maboks nih. Bener gak sih? Kita tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Takut. Sampai Allah gak suka. Ataupun Allah gak mau ketemu kita. Sebenernya bener tau gak sih? Bukan Allah itu gak mau sama teman-teman semuanya. Tapi kalian lagi di fase yang dibiarin sama Allah. Maka dia ketika sudah dikasih sama Allah buka pintu kenikmatan. Sampai dia bahagia. Terakhir. Akan Allah berikan bencana yang tiba-tiba buat dia.